Assalamualaikum kak Waalaikumsalam dek Eh kakak yang kemarin pas kita jumpa waktu di kantin itu kan Oh iya dek, tapi kita semalam belum ketkenalan ya Nama adik siapa ya? Iya kak, kita belum kenalan Kenalin kak nama aku Jamila Nama kakak siapa? Nama kakak Maharani dek By the way, kakak orang batubara ya? Eh kok tau deh kakak orang batubara Taunya dari mana ya kalau kakak boleh tau? Hahaha, ngebak-ngebak aja sih kak Soalnya logat kakak ngomong itu mereka loh Kayak logat temen aku orang batubara Iya dek, memang benar kakak orang batubara Pernah aku dengar itu kan kak Kalau di batubara itu ada tradisi festa papai Emang itu betul ya kak? Iya dek, memang benar sih Kalau di batubara itu memang ada Namanya tradisi festa tapai gitu Nah jadi tradisi ini tuh dibuat Sebelum menyambut puasa gitu Berarti kakak tau dong Cara pembuatan tapai Soalnya pasti kakak sering dong buat tapai Insya Allah kakak tau dek Nah apalagi kan waktu kita pernah tuh Di sekolah SMA kalau kakak gak salah Nah kita kan pernah tuh Kayak pratikum pembuatan tape Nah jadi disitu semenjak itu kakak insya Allah Jadi tau gitu cara pembuatan tapenya Wih bagus dong kak Tapi kalau boleh tau Cara pembuatan tape itu Masuk ke mata pelajaran apa sih kak? Soalnya kan aku masih adegan kelas kakak nih Jadi gak tau Eh gini-gini ya dek Nah jadi Buku kakak mempraktekin pembuatan tape ini Itu memang pelajaran biologi Tapi di bidang bioteknologinya Nah jadi biar kakak jelasin ya Sedikit apa sih itu kan bioteknologi Nah jadi Bioteknologi itu adalah Cabang ilmu biologi Yang mempelajari tentang Pemanfaatan makhluk hidup Nah baik mikroorganisme Maupun makroorganisme Dimana untuk menghasilkan barang dan jasa Yang dapat digunakan oleh manusia dek Jadi contoh produk bioteknologinya itu Seperti keju, yoghurt, kecap, tape Nah gitu dek Oh iya makasih ya kak Tapi kan aku ada sesing di artikel jurnal nih kan kak Dia ada membahas tentang ruang lingkup bioteknologi Nah disitu Dibilangnya bahwa Ruang lingkup bioteknologi itu Ada biofermatika Bioteknologi hijau atau pertanian Bioteknologi putih atau industri Bioteknologi biru atau kelautan Lalu bioteknologi merah atau kesehatan Ngomong-ngomong itu Menurut kakak betul apa gak sih kak? Aku takut dapat ilmu yang salah sih kak Wah betul sekali tuh loh dek Apa yang adek bilang barusan tadi Referensi yang adek baca itu Udah sangat bagus sekali loh Kalau kakak boleh saran ya dek Adek baca-baca aja Artikel-artikel jurnal kayak gitu Untuk menambah wawasan ilmu adek nanti Oh gitu ya kak Makasih banyak ya kak Atas ilmu dan sarannya Iya aku suka kali lah Sering-sering sama kakak ini Sama-sama dek Kakak boleh izin dulu ya Soalnya nih ada urusan dadakan Gak apa-apa ya Nanti kalau ada waktu Kita boleh ketemu lagi ya Udah dulu ya Assalamualaikum Iya kak dadak Tidak di jalan ya kak Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.